Halo semuanya, selamat datang di saya Kemban Analisa. Kabar bahagia, kembali kita dapatkan di mana Kejaksaan Agung sudah resmi menetapkan ada 5 tersangka baru dari kasus korupsi tata niaga di PT. Timah TBK dari tahun 2015 hingga 2022. PT. Timah TBK adalah salah satu BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya banyak keuntungan yang didapatkan itu bisa untuk menyumbang pendapatan negara. Tetapi dengan berbagai macam trik, dengan total tersangka sekarang sudah ada 21 orang, gak heran, sampai saat ini angka 271 triliun yang dugaannya kurang lebih adalah kerugian baik secara lingkungan ataupun juga potensi lainnya yang secara ekonomi bisa ditimbulkan dari korupsi ini itu sepertinya akan terus naik, teman-teman. Ada 5 tersangka yang ditetapkan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi. Pertama adalah ini inisial HL, Beneficiary Owner dari PT. Tim. Beneficiary itu artinya adalah orang yang mendapatkan keuntungan atau kategorinya juga bisa pemilik di sini. Dari PT. Tim yang dugaannya adalah mereka ini yang menyediakan peralatan, kemudian juga berbagai macam hal untuk para penambang ilegal melakukan aksinya di sana. Ada juga FL yang berperan sebagai marketing. SW ini adalah Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung tahun 2015 sampai 2019 dan juga ada PLT Kepala Dinas ESDM-nya inisial AS. Jadi ini sepertinya sudah mulai terbongkar satu persatu karena nggak mungkin ya dari kegiatan di pertambangan Bangka Belitung kegiatan tersebut kita bisa melihat secara kasat mata tidak perlu menggunakan mikroskop jadi sangat aneh kalau dari pemerintah setempat tidak mengetahui ada kegiatan tambang ilegal tersebut yang menurut aku juga ini menjadi salah satu dugaan masih banyak lagi nama-nama besar yang kemungkinan besar akan terseret di sini. Terus ada juga keterangan dari Haris Arthur Herdar kuasa hukum dari Harvey Mois suami dari Sandra Dewi yang paling marah juga di masyarakat kan kita pengen tahu ya bahwa jangan cuma sampai masalah korupsi doang tapi kita pengen tuh bahwa hartanya itu disita untuk mengganti kerugian negara. Kalau aku bandingkan nih teman-teman dengan satu kasus ada salah seorang TikToker kalau nggak salah namanya itu Gallyhlos ya dia ini digunduli terus juga diminta maaf ke masyarakat kemudian video penangkapannya juga beredar karena dia diduga adalah melanggar kayak pelanggaran penistan agama dia ngebuat konten gitu ya terus menggunakan bahasa yang dihubungkan dengan agama katanya binatang apa yang bisa apa gitu dihubungkan dengan agama Islam dan dia akhirnya sekarang sudah resmi menjadi tersangka apa ya perlakuan masyarakat perlakuan dari penyidik atau kepolisian masyarakat tuh menilainya kok berbeda ya kenapa kalau kasus korupsi mereka kelihatan masih terhormat ya memang sama ditunjukkan ke hadapan publik tetapi kok tidak ada keterangan seperti dilakukan oleh Gallyhlos yang paling nyata kita pengen tahu sih kenapa kalau orang kecil yang melakukan tindak pidana terlepas Gallyhlos juga salah ya kenapa kalau orang kecil yang melakukan tindak pidana itu banyak yang digunduli apakah karena kutuan ataukah karena apa gak tahu nih tapi kalau orang-orang besar seperti 21 orang ini yang menjadi tersangka kasus korupsi tataniaga di PT Timah TBK kok aku tidak melihat Harvey Mois digundulin atau bahkan siapapun yang digundulin itu tidak ada apa yang sebenarnya terjadi kita pengen tahu dan tetap ngobrol deh dengan beberapa rekan-rekanku yang berprofesi sebagai polisi di Indonesia apakah SOP-nya seperti itu atau seperti apa kalau kalian sudah tahu apakah SOP-nya memang harus seperti itu kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini karena kalau dengan perlakuan sosial yang cenderungnya masih menganggap hal biasa korupsi ya kayaknya korupsi di Indonesia akan terus terjadi teman-teman nah mengenai dengan Sandra Dewi sendiri bagaimana dengan harta-hartanya karena kan dugaan sangat kuat harta yang diterima Sandra Dewi itu banyak yang berasal dari suaminya ya hal yang wajar sih walaupun dikatakan dari Haris Arthur Herdar kuasa hukumnya mereka bilang bahwa pada saat Harvey Mois menikah dengan Sandra Dewi itu mereka sudah membuat surat perjanjian peranikah nah ini adalah strategi ataukah memang mereka sudah well prepared kalau terjadi apa-apa kenapa? perjanjian peranikah itu kan bagi sebagian orang bilang bahwa ya intinya adalah hartamu-hartamu hartaku adalah hartaku kalau di pernikahan kan ada namanya harta gonogini tapi kalau sudah ada surat perjanjian peranikah tersebut kalau mereka bercerai itu hartanya ya tidak akan ada gonogini semua sesuai dengan pendapatan masing-masing dibuktikan dengan atas nama siapa itu adalah satu sisi tetapi banyak orang juga tidak tahu bahwa manfaat dari perjanjian peranikah itu adalah kalau salah satu pasangannya, partnernya itu terlibat hutang atau melanggar tindak pidana, korupsi hartanya harus disita secara hukum semua harta yang sudah atas nama Sandra Dewi itu tidak bisa diikutkan masuk ke dalam miliknya suaminya Harvey Mois ini bagian yang banyak orang belum tahu mentah-mentah mereka sudah nikah lantas semuanya bisa kan kita ngomong masalah hukum ya teman-teman artinya apa? ada mungkin aja kayak kayak mobil mewahnya itu kan memang bukan atas nama Sandra Dewi makanya itu bisa disita tetapi kayak rekening rekening yang dimiliki Sandra Dewi itu sekarang sudah diaktifkan lagi karena sebelumnya sempat di blokir karena atas nama Sandra Dewi bagaimana dengan rumah? bagaimana dengan berbagai bisnis? kalau semua itu atas nama Sandra Dewi secara hukum sangat sulit dari pihak kejaksaan untuk melakukan penyitaan kecuali ada temuan tentang dugaan pencucian uang ini adalah masalah TPPU ya tindak pidana pencucian uang kalau memang ada mengarah ke sana ada buktinya bahwa oh ternyata bisnisnya Sandra Dewi ini yang dari make up terus juga ada beberapa bisnis lainnya ada dana aliran dari suaminya ketahuan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti adalah dengan keterangan ahli ya karena dalam dunia hukum itu untuk menentukan seseorang sebagai tersangka harus ada dua alat bukti yang kuat alat bukti itu ada lima dalam dunia hukum ada keterangan saksi keterangan ahli keterangan terdakwa petunjuk dan juga surat kalau dari pihak kejaksaan tidak berhasil menemukan dua alat bukti yang mengarah bahwa itu ketindak pidana pencucian uang ke Sandra Dewi mereka gak bisa melakukan penyitaan tersebut jadi ada sebagian menilai bahwa sepertinya mereka sudah sangat well prepared karena sudah siap-siap kalau terjadi apa-apa ya aman secara harta seperti itu dan ada juga keterangan dari Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus yang mengatakan bahwa kasus dari ya Harvey Muis dan kawan-kawan yang merugikan negara lebih dari 271 triliun rupiah ini adalah angka yang sebenarnya masih bisa lebih besar lagi karena yang baru ketahuankan tahun 2015 sampai 2022 bukan berarti semuanya sudah ketahuan pasti dugaannya ada banyak yang tidak ketahuan dugaannya adalah mengarah ke sana terus juga Iskandar Sitorus mengatakan bahwa ini satu bukan tentang tindak pidana pencucian uang untuk urusan di kasus PT Tima tetapi ini adalah mengenai dugaan ada artis inisial P dan juga Oknum Gubernur terus juga Gruben Besar di Indonesia yang diduga juga menjadi partner untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi yang ilainya kalau aku lihat disini banyak banget loh sekitar 4,4 triliun rupiah karena angka karena sekarang tuh kalau aku lihat dari para koruptor terus mereka mencuci uangnya mereka tuh udah pinter banget tau bagaimana triknya salah satu yang dibocorkan dari Iskandar Sitorus ini yang mengatakan bahwa sudah dilaporkan ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi masih belum ada tindak lanjutnya adalah mengenai misalnya begini ada nih artis inisial P katanya perempuan cantik seksi dan masih muda itu sekali endorse aja buat di endorse mungkin di sosial media dia ya itu katanya bisa 1 miliar dan itu adalah modusnya jadi kan pencucian uang itu adalah kita misalnya pura-pura nih kalau aku lihat dari penjelasan Iskandar ini bahwa ya kita hire aja nih celebrity kita mau promosikan produk skincare ini adalah yang disampaikan produk skincare tersebut ya kita endorse aja band-band besar atau artis besar tapi dibalik itu kita sudah ada kesepakatan bahwa dari 4 triliun misalnya yang saya nanti usaha bareng sama kamu lewat endorse lewat kerja sama pasti dari 4 triliun ini mungkin ada 10% yang menguap jadi 10% dari 4 triliun itu berapa mungkin sekitar please correct me 40 miliar kah atau 4 miliar adalah angka seperti itu adalah ongkos produksi untuk mencuci uang tersebut dan makanya gak heran banyak juga sekarang ada oknum-oknum pengusaha skincare yang mereka itu kelihatan hidupnya hedon mewah dan ngakunya banyak penjualan produk skincare-nya tapi pada saat masyarakat ditanya kamu tau gak sih produk skincare merek ini gak tau gitu gak terkenal nah itu adalah salah satu modusnya jadi dengan keviralan tersebut nanti kan akan dilaporkan ke pajak ya misalnya nih dari oknum gubernur ini misalnya dengan artis initial pay mereka kerjasama ngebuat kayak perusahaan skincare dibuat selama 2 tahun dibuat manipulasi ya ada kantornya ada karyawannya tapi sebenarnya gak ada penjualan cuma dibutuhkan adalah beritanya agar viral nanti setelah 2 tahun perusahaannya ditutup dari hasil penutupan tersebut ada uang yang sudah dipakai dari totalnya mungkin 4,4 triliun dipotong 10% untuk biaya produksi flexing bagi hasil ini dan itu let's say anggap aja mungkin sekitar 3, sekian triliun itu nanti dimasukkan ke dalam bank rekening aman ada alasannya berasal dari usaha sendiri makanya kalian gak heran pada saat penangkapan sejumlah tersangka korupsi di PT Tima TBK ini 21 orang tersebut itu kan rata-rata para pelakunya menyimpan uangnya itu di dalam rumah teman-teman ada di berangkas kayak di siapa? yang crazy rich yang di pick terus juga sama suaminya Sandra dia itu kan ada berapa? ada puluhan miliar ratusan miliar uang cash gitu kan ya di rumahnya karena kalau mereka dibawa ke bank itu pasti akan ditanyakan sumber uangnya dari mana dan gak make sense juga kalau orang punya ratusan miliar tapi disimpan di uang disimpannya itu di rumah bagi aku konyol karena untuk bagi hasil kalau kita masukin obligasi aja obligasi itu sekarang 6,4% 100 miliar 6,4% itu udah berapa gitu kan ya berapa ratus juta itu bisalah untuk tambahan biaya hidup so salah satu ciri dari orang yang memiliki uang banyak tetapi adalah dugaannya uang yang gak bener biasanya mereka lebih suka menyimpan uangnya cash di dalam rumah tidak mau di bank so kita nantikan apakah akan ada tersangka baru berikutnya yang berhubungan dengan kasus Tima atau bahkan dugaan terbaru dari Iskandar Sitorus ini dan gak menutup mata kemungkinan besar ada sejumlah publik figur yang akan menjadi tersangka berikutnya karena mereka terkenanya bukan berperan sebagai koruptor tetapi berperan sebagai orang yang melakukan kerjasama di TPPU atau tindak pidana pencucian uang terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen subscribe channel youtube ini follow instagram facebook dan juga akun tiktok di Anjasa Semara sampai jumpa selamat menikmati